Halo Nuker 123 lagi disini dan ya hari aku bakal bahas deck lagi aku bakal bahas deck Galvantula ix buat yang tanya kenapa kok uploadnya lama deck ini padahal kan deck ini deck baru gitu itu karena sebenarnya aku belum jago waktu itu waktu awal-awal deck yang rilis ngemainin deck dari Galvantula ix ini sebenarnya bukan jago dalam arti aku ngerti konsep decknya tuh aku kurang ngerti atau kurang paham gitu bukan tapi lebih ke karena aku sulit untuk nentuin komposisi kartu yang optimal ini biar rotasinya lancar gitu sama setupnya bisa lancar tapi karena sekarang kok enggak paku udah lumayan gitu domain bisa untuk ngepilotin deck ini jadi kita mulai aja review itu dan guide dari deck Galvantula ix pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deg ini kalau untuk budget ya bagi pemain baru maupun pemain lama deck ini murah karena Galvantula ix ini adalah salah satu deck yang dikasih dari battle pass yang sedang aktif sekarang ya atau battle pass setnya Stellar crown nah ini cuman Galvantula tuh dapetnya dari yang premium bukan yang basic nah kamu membuka premium tuh harus beli pakai ini kristal ungu ini itu murah kok cara dapetinnya gampang juga jadi korekomendasikan aktifkan BP premium kalian dan kamu langsung dapet ini enggak tentunya enggak saklek ya decknya kayak yang aku nanti contohin sama aku kasih ke kalian checklistnya enggak beda pasti ku upgrade tapi kayak kartu corenya tuh udah dapet semua kamu kayak kayak misalnya Galvantula nya joltiknya bisa lebih barelnya di sini habis itu masih juga dikasih artan vessel dan juga bahkan support-support utamanya Pokemon lainnya udah dikasih ke misalnya blisi nah ini kita akan pakai blisi x sama censinya nanti itu udah bisa kamu dapet semua jadi murah pasti buat yang pemain baru maupun pemain lama dan untuk keuniversalannya deck ini sejauh ini aku cuman bisa menemukan dua aliran ya yaitu deck yang memanfaatkan attack full guritnya atau text telarnya atau deck yang hanya memanfaatkan serangan pertamanya atau serangan biasa chargeweb ini nah kalau aku jujur sangat merekomendasikan kalian untuk pakai deck yang memanfaatkan attack Stellar yang isi full guritnya nih karena itu letak potensi kekuatan utamanya dari Pokemon ini daripada hanya sekedar pakai serangan pertamanya makanya di review dan lihat kali ini aku bakal kasih kalian tuh review dan get dari deck Galvantula yang menggunakan attack full guritnya bukan hanya attack chargewebnya masuk ke pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini nah Galvantula X adalah Pokemon yang meng-carry kita dari awal sampai akhir nah ini punya dua attack attack pertama itu sangat simpel ya chargeweb 110 base damage ditambah 110 lagi kalau Pokemon yang kamu serang adalah Pokemon EX atau V jadi totalnya kalau Pokemon EX dan V yang kamu serang jadi total damage-nya 220 nah yang menarik sekali dari Pokemon ini adalah attack Stellar nya full guritnya nah padahal kebanyakan Pokemon lain tuh yang Pokemon setelar tuh kan banyak nge-skip serangan setelarnya kalau Galvantula tuh enggak karena dengan full gurit ini dia bisa menghasilkan 180 damage nah tapi bukan damage incaran utama kita tapi adalah efek dari serangan ini kamu memang harus ngebuang semua kartu energi yang menempel di Pokemon ini setelah kamu melakukan serangan full gurit ini tapi kamu dapat imbalan berupa di nexternya musuhmu musuh nggak bisa pakai kartu item apapun jadi ini adalah deck atau kartu item block ya jadi dia nggak bisa pakai kartu-kartu yang ada label itemnya contohnya apa ya ini misalnya si bodypovin ini item habis itu si switch ini juga item dan tentunya banyak kartu lainnya nah pertanyaannya adalah gimana cara konsisten memakai serangan full gurit unit ini karena habis nyerang kan harus ngebuang semua-semua lo ya kartunya energi yang dibuang bukan salah satu atau dua aja Nah untuk awal-awal kamu pakai aja joltik jadi kita maju kedua supaya kita bisa nyerang di turn pertama kita pakai joltik charge untuk ngecharge atau ngisi sampai dua basic energi daun dan plus ditambah sampai dua basic energi listrik dari deck jadi langsung dibawa masuk untuk ditempelkan ke Pokemon kita yang ada di arena sesuka kita ya berarti kamu tempel ke joltik yang ada di cadangan atau aktif tapi kusaranin yang di cadangan aja soalnya kan kita tuh maju kedua Nah biasanya nanti di nexternya joltik mudi aktif itu udah ke KU gitu jadi kamu pasang dua ke joltik habis itu dua lainnya tuh ke Pokemon sembarang aja nah nanti bakal ujasin Kenapa Pokemon sembarang itu nggak apa-apa tempelin energinya nah daripada kamu tempel di aktif terus nexternya joltik menyawanya cuman seiprit gini 30 matikan rugi ya Nah terus kamu bakal tanyakan loh Iya kalau misalnya di awal memang joltik ini berguna tapi kan habis itu kebuang Nah itu cara ngecharge lagi nya gimana supaya bisa nyerang lagi sampai late game sampai gamenya selesai Nah itulah kenapa kita tuh bawa dua blisi sampai tiga kopi nah idealnya kamu bakal pakai dua blisi di arena karena dia punya kemampuan happy switch nya ini dimana dia bisa memindahkan satu basic energi dari salah satu Pokemon ke satu Pokemon lainnya Nah itu gunanya kenapa karena kita tuh bakal memanfaatkan sinerginya blisi sama glass trumpet ini nah glass trumpet beraktif ketika ada Pokemon Terra di arena jadi galvantulanya kan Pokemon Terra ya jadi harus galvantula dulu baru bisa pakai glass trumpet kamu bisa milih sampai dua band skoros Pokemon berarti artinya blisi dan masing-masing mereka tempelkan satu basic energi dari diskopel dari trash jadi pakai glass trumpet tempelin satu energi kedua blisi kita jadi satu blisi satu energi satu blisi satu energi terus tinggal kamu happy switch aja jadi dikom pindahin energi dari blisi itu ke galvantula lagi jadi otomatis galvantula muda kristor dua energi sisa satu energi bisa kamu tempelin dari hand secara manual atau buat lebih enaknya lagi kita masih bawa Pokemon tool yang namanya power glass ini nah ini Pokemon tool yang fungsinya apa untuk menggunakan efek dari Pokemon tool ini kamu harus menyerang kalau kamu enggak nyerang berarti power blessing enggak berguna dan di akhir serangan di akhir termu habis kamu nyerang itu Pokemon tertempel oleh tool ini ketika ada di aktif spot nah itu kamu bisa ngembalikan satu basic energi dari diskopel ke Pokemon tertempel dengan power glass ini jadi sudah ada kembali satu ya habis kamu buang dari serangan galvantulamu itu jadi galvantulanya buang semua terus nanti di akhir termnya balik satu terus nanti nextnya tinggal diisi sama si blisi blisi ini nah enggak cukup sampai itu aja untuk mempermudah lagi karena eh dek ini sangat butuh konsistensi untuk selalu pakai full guritnya ini nah itu aku makanya bawa espeksi Sparkling Lister yang bisa menurunkan harga serangan dari Pokemon Terra kita satu energi apapun lebih sedikit ya jadi kamu tempel Sparkling Lister ke galvantulai X jadi otomatis serangannya tuh jadi ke diskon satu hanya dua energi dalam kombinasi apapun jadi boleh fighting daun elektrik daun atau daun fighting terserah kamu pokoknya dua aja udah cukup jadi ya eh terus terakhir ya sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya di sini aku bawa Chris pin yang perlu di-highlight Chris pin ini bisa mengambil dua energi yang beda tipe lalu energi pertama dimasukin ke hand lalu energi satunya langsung tempelin ke Pokemon nah kapan pakai Chris pin kalau kamu tanya pakai Chris pin itu di situasi dimana kombo blisimo sama si glass trumpet ini belum berjalan secara maksimal jadi bisa kamu butuh energi darurat tapi si blisimo ini atau si glass trumpetnya belum bisa kepakai nah entah apapun alasannya itu jadi kamu kurang energi kamu bisa langsung pakai Chris pin untuk memasukkan energi energi tersebut ke galvantula tapi yang perlu kamu ingat Chris pin ini selalu ulang-ulang terus ya ini kan kartu yang pertama dimasukin ke hand dulu lalu kartu keduanya baru langsung ditempel ke Pokemon kan nah artinya apa kalau misalnya di deck mutu cuman ada satu tipe energi jadi misalnya energi daun sama sama listriknya udah habis sisa energi fighting doang nah otomatis kamu cuma bisa ngambil energi fighting dan itu ditaruhnya ke hand nah karena nggak ada energi selanjutnya jadi pastikan kalau pakai krispin minimal ada dua energi dengan tipe yang berbeda di deckmu itu yang kamu harus pastikan ya jadi eh dasarnya cara main deck ini itu aja mungkin terlihat rumit ya dari penjelasanku tapi nanti kalau kamu lihat di prakteknya nggak terlalu lumit kok biasa aja deh gini jadi kita langsung aja ke prakteknya masuk langsung di game-nya dan disini aku maju kedua dan selaku lumayan ya walaupun enggak ada supporter tapi at least maju kedua kita jadi udah bisa pakai jautic charge-nya dan udah darta zone artinya udah bisa bentuk bidufnya dari awal Oke dan lawan kita Gardevoir waduh Gardevoir tuh guna berguna si item log ya karena dia emang enggak pakai rare candy ya sedangkan Pokemon stage jualan itu pakai rare candy jadi ya kalau kamu tanya sih ngark lebih enak lawan mana jadi Galvantula nih lebih enak ke deck stage 2 atau deck-down yang sangat bergantung ke itemnya lah eh karena karena Rekan gitu kan item ya Nah kalau kita bisa cut gitu dia nggak bisa pakai rare candy-nya tapi tentunya dia cuman bisa setel satu biji route sini jadi nexternya kita aman jadi eh kayaknya bisa deh aku untuk ngecharge joltiknya ya Oke ini cuman ada dua Oke aku jadi takut jadi menen ke Ben saja dulu nih kedua belah pihak sama-sama nge-break ini mau Gardevoir nya ataupun Deku ya dan setup optimalnya ini kayak gimana setup optimalnya tuh sebenarnya dua joltik dua Censi satu biduf satunya tuh bisa pakai sekolah Billy tapi karena ini enggak nemu ya berdiri diganti sama Mio atau Radian Green Ninja Oh Oh ini dek itu gold dingo skok oce aku adek dekul dingo pakai raut situ oke oke enggak apa waduh berarti kalau gold dingo berarti makin enggak berguna lagi ya Oh berguna sih enggak berguna sudah sangat-sangat berguna karena gold dingo perlu ngembalikan energinya pakai item ya ya kan habis nyerang tungan harus kembaliin banyak energinya ke hand lagi dengan supaya negara travel jadi kalau kita bisa udah full good itu ya bisa dibilang kita menang karena enggak ada damage jadi dia Hai Oke tapi ya yang perlu dipertanyakan tuh setapnya kita sendiri nih ini gimana nih bisa bisa nyerang Hai mau nggak mau harus eh berharap dapat Avan ya atau biduf lah atau apa gitu Yes let's go eh ya ini paling aman sih jadiin bibarel sih karena kalau aku jadiin si galvantulanya dari joltik itu malah blunder menurutku karena bibarelnya udah bisa ngasih lima kartu Oke nice 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 dream eh bibarel Oke let's go oke eh buang eh kok buang mundur eh ini ada tiga energi lagi pakai aja set set eh beri povin nih cuman buat menghabiskan energi saja continue karena next rangmu bibara lagi pasti terus kita serang full great Oke nice perangkap kita berhasil bener-bener on point tadi klik ultra bolnya mantap dan oke pertanyaan eh kalau misalnya kamu kamu bisa tanya galvantula tuh kalau dipakai chargewebnya aja bagus atau enggak gitu jawabanku ya bisa-bisa aja tapi enggak eh agak kopium gitu ya ngapain gitu karena kalau kau mau ngincar pakai chargeweb yang mentok damage-nya adalah 220 itu menurutku ada deck listrik yang jauh lebih baik yaitu deck Miraidon karena Miraidonnya sendiri bisa nge-damage 120 Raikunya bisa lebih dari 220 tergantung Pokemon kita ya sama pokokan musuh berapa banyak habis itu yang terakhir kamu bisa lebih kreatif lagi dengan pakai iron hands untuk ngambil satu price card lebih banyak ya dari serangan ambil very much-nya begitu banyak enggak aku rekomen jujur aja main sama galvantula tapi cuman pakai chargewebnya itu buat apa sama kayak kamu tuh mau pergi ke minimarket terdekat tapi alih-alih pakai motor buat kesana kamu tuh malah pakai bus gitu bus besar itu buat apa eh ya bisa-bisa aja ke minimarketnya tapi kan ya enggak guna Oke Ultra ball disini Oke kita buang eh yep untuk menjadikan kita BC eh Oke ini seminimal minam seminimal minimalnya akhirnya kita bisa nyerang sama chargeweb semoga aja enggak semoga semoga aja enggak terjadi di barel please aku berharap padamu Akenas eh oh oh my god Iya kita beneran enggak bisa Oh bisa-bisa-bisa eh ini ya ya ada Ultra ball disini eh ya buang jadiin belisi lagi Hai eh oke ya kurus cepatnya segera menemukan power hourglass powerglass ini disini terus ini pindah ya full grid lagi eh eh terus ini class trumpetnya ambil ya ini bentar listrik sama daun lagi aja artasan enggak usah ya terus kita full grid Nash nah jadi ya main git mainnya tuh kayak gini aja diulang-ulang jadi kamu nge-trap musuhmu jadi persis banget ya kayak laba-laba gitu memerangkap mangsanya gitu Hai Oke next dapet krispin jadi misalnya butuh energi darurat tinggal pakai krispin tapi rasanya udah habis deh energi gua ya udah habis ini ini kan Oh cuman sisa satu energi daun sih karena kan aku cuman buat energi sembilan oke nah nih ini mungkin si Goldingonya bisa ngeko kita tapi itu pun cuman di serangan pertamanya menurutku karena kan habis itu dia harus kembali energi lain sebagainya gitu Ayo kita lihat aja rasanya tetap bisa mati tapi habis itu aku pertanyakan apakah dia bisa nyerang lagi karena kan eh aku next-end tetap full grid full grid full grid terus gitu Hai hmm oke Oh bentar ini ternyata masih ada satu kemungkinan energi jadi sini si ini energi fighting kan aku coba tiga jadi aku harus cek sama artisan dulu ini mungkin krispin bakal aku pakai di next Hai Oke eh dan ya kalau kamu tanya gimana performanya deck ini performanya deck ini untuk sebuah deck item log ya itu melakukan enggak lebih baik daripada banet kalau kamu tahu deck yang lebih cek cuman bisa enggak ke damage satu ntar aku lanjut dulu namanya malu cuman 50 ya ampun kita cek dulu Pokemon kita eh oke masih ada oke berarti Chris pin boleh dipakai ah Chris pin nah ini kalau kamu cuman satu tipe nah nih seperti yang bilang nggak langsung ketempel tapi kebawa di hand gitu makanya sebisa mungkin tuh kalau misalnya Chris pin mau mau langsung nempel energi pakai Chris pin itu harus ada dua energinya eh terus HP switch eh 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 industrius incisor oke dapet arvennya waduh tapi kita nggak bisa pakai tapi next-end at least bisa pakai lah ya Hai nih ya boleh ambil Mew tapi enggak worth ya mendingan joltik lagi aja Oke kita full grid terus pokoknya full grid aja terus menerus kayak gitu sampai nanti baru kau pakai charge web itu bener-bener akhir buat nge-finish game jadi habis nyerang itu udah selesai game yaitu boleh pakai charge web soalnya kan di misalnya lebih besar tapi itu buat di akhir bener-bener akhir gitu Hai nah ini di next-end enggak tahu ini dia padahal kartunya dia lapan loh ya secara akan Golding go tuh kalau udah kartu kayak gini gampang kan nyerang dengan di luar tapi karena si energi retrieval ini kita lock dia nggak bisa pakai retrieval jadi artinya energi-energi ini yang udah kebohong nggak bisa kebalik gitu jadi otomatis enggak ada damage karena serangannya dia tuh tergandung sama berapa banyak energi yang ada di eh handnya dia gitu nah cara untuk ngebawa energi itu dari hand adalah pakai retrieval ini dia langsung bisa kembaliin energi dari disk file langsung balikin ke hand maksimal empat energi gitu tadi aja dia cuman bisa mendimak 50 ini Oke eh arven ya kita jelas pakai glass trompat lagi W tadi melanjutkan bahasanku itu masih lebih bagus deck bandet yang dikombo sama dasklop sama dasner kalau kamu tahu kamu cari aja di limitless itu nanti link yang aku taruh di bawah link limitlessnya ya secara aja itu dia juga sama-sama deck lock item cuman itu lebih gampang dibuatnya kalau ini kan agak sulit ya perlu blisi perlu bibarel perlu Galvantula gitu kalau itu cuma perlu bandet emang damage-nya bandet itu kecil banget kalau dibanding sama full guritnya si Galvantula ini tapi dia punya akses ke dasklop dasnernya jadi bandet itu tugasnya cuman buat ngelock aja ngelock item terus yang ngebunuhin tuh si dasklop dasnernya sebenarnya gitu nah nanti kalau ada kesempatan pasti kubatin juga reviewnya cuman aku masih belum paham karena eh aku tuh kurang jago main sama deck item block jujur aja makanya eh lama kan video ini keluarnya baru keluar sekarang ini dia cuman bisa 150 di misalnya ini makin lama tuh makin banyak energi yang keluarkan nah itu nanti tambah lama ada satu titik dimana energi itu bakal habis dia nggak bisa nyerang lagi eh tapi arven di sini untuk mengembalikan dengan gelas terampat sama eh bentar oke eh paro geles aja lah ya 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 paro geles aja eh les terampat eh waduh oh iya aku salah dong disini banyak ngomong aku aku harusnya ngambilnya itu ya bisa sparking klister ya aku lagi enggak ada energi dia no no ah berarti terpaksa nyerang sama ini ya Hai aduh emang sih eh bentar-bentar berarti kalau gitu enggak gini aja gini aja yang muskart aduh sampai salah ngomong tadi aku lah banyak ngomong eh berarti DC eh terus ya ini kita bisa nyerang tapi sampai charge web bisa majem mati tapi item loku jadi kebuka ini next nih jika bisa pakai item jadinya waduh yaudahlah ini kalau ke comeback nangis ini harusnya pakai sparking kistar karena lo sparking kistar dua energi aja cukup gitu salah ya Oke enggak apa masih 24 masih bisa layak comeback harusnya kalau misalnya ada apa-apa nah ini kan balik lagi dia buat it nggak ya anggap aja iyalah Hai tapi enaknya ada itu kok arven lagi kok ya jadi next turn kita tetap bisa melanjutin item log kita karena ada sparking kistar santai Oke eh pasti mati nih Galvantura aku karena item loku jadi kebuka ya salah aku pakainya tapi nextnya bisa kita lock lagi itemnya hai oke Hai goldingku eh bentar Hai petingunya masuk one bonusnya ini bisa banyak nih karena dia udah bisa pakai ini sisperan video devilnya ini dia agak curang ya dia pakai tulip ya emangnya tadi energinya kok hilang dari sempat aku bingung kok tadi energinya kok tetap tiga ternyata dia pakai tulip nah tulip ini lagi bisa kembaliin energi sakit ya dari disakwal ke hand gitu Emang kurang populer sih karena Oh Hai kau beli sih buat apa aku kira Oh dia mungkin enggak pakai switch dia mikirnya aku enggak punya switch nah itu karena itu aku bawa situ dua karena ada juga yang musuh tuh iseng narik belisi kita diaktif kebayang kalau dia nggak bisa nyerang sih tapi situasinya nah itu kalau kita nggak punya switch nah ini enggak mungkin kita masa membayar itu kos 4 biji ini empat energi bisa rugi kita bisa rungkat kita makanya aku bawa pakai aku bawa sampai dua situ ya karena itu oke tapi karena hal ini aku jadi bisa yang nge-iono dia terus sekaligus aku tetap bisa jalanin item loko karena galvan tulang nggak jadi bunuh ke ini blessing in diskes ini ya kan kartunya kubalin jadi empat dengan iono sementara item loko tetap jalan karena masih ada blisi di sini terus ini nextening tempel satu lagi CNC nah terus emang memang kartu bakal jadi dua tapi nanti kan bisa jadi lima lagi dengan bibarel aku udah punya eh pegangan ya di sini dengan bibarel nih menggaransikan aku lima kartu di tiap turn gitu ini lama nih satu gimana cukup ini Iya nama yang pakai item loko itu pasti banyak lama Nah tuh kan seperti yang bilang enggak dia nggak bisa nyerang makanya ditarik blisi itu sering banget aku sering banget ketemu sama waktu tuh main sama deck ini tuh latihannya blisi kutu sering ditarikin nih nih masuk sini eh iya Hai berarti Apakah berguna iono eh atau mendingan arven aja arven aja lah aku perlu buat ini aja Hai makanya bawa aja 22 switch itu udah paling enak dan paling aman tuh main sama dua switch ini sama ini oke happy switch eh yep Oke ini pendek lagi ya Apakah berarti ini kita menang Hai ini aku mau pakai sparkling listar terus ya udah kita serang pelukurit next and ya harus pakai tulipnya lagi kalau gitu ya gamenya selesai kita lock sampai akhir Hai Oke kembalin apa ya energi sebenarnya apa aja bisa sih ya listrik aja lah Hai Oke ya kalau kau main sama deck item loko itu kebayang gamenya lama ya itu udah jelas lagi main sama deck item loko yang kecil gitu damage-nya bandit sama daskop dasar mungkin agak cepet karena yang nge-damage kan bisa daskop dasar ya lumayan tuh 130 dmg gitu Hai atau dmx kontrol dmx lupa aku dasno tuh rasanya dmx counter deh tapi kan setara dengan 130 dmg itu Oke kita berhasil item loklat lagi ya harusnya kita menang sih karena mau galvantur aku dibunuh atau oke nah galvantur aku dibunuh disini next and tinggal pindahin ke bc terus sudah ada dua energi tinggal pakai chargeweb nah ini baru pakai chargeweb kalau misalnya si golding-golding mundurin ya tinggal ke boss gitu harusnya menang jadi chargeweb itu bener-bener buat final karena demikian lebih tinggi gitu aja saya itu enggak usah biarin aja Hai itulah membuat spesial deck ini deck ini deck item loko yang berdamage besar gitu bandingkan sama banet yang demikian cuma 30 habis itu kalau kamu main dari zamannya V berarti kamu pasti tahu profika volt V itu demikian cuma 50 ini 180 tapi energinya sulit jujur aja ini kan sulit ini manajemen energinya harus bisinya ada harus pakai grace trumpet lain sebagainya gitu sulit emang Hai makanya aku masih lebih rekomen kalau misal mau main deck item log di meta atau dirang pakai aja dashklop dasner sama banet itu tuh bagus Oke kita chargeweb langsung untuk menang dan ya eh gameplaynya selesai dan eh mudah-mudahan kamu ngerti ya main sama deck ini udah aku jelasin tadi kalau tapi kalau misalnya kalian masih bingung atau ada pertanyaan silahkan eh taikan aja di kolom komentar terima kasih karena sudah menonton